Hai K-Drama Lover, selamat datang di channel Infobarika Wajib militer di Korea Selatan berarti para penggemar harus mengucapkan selamat tinggal kepada bintang K-Pop dan K-Drama pria favorit mereka untuk sementara waktu tetapi jeda tersebut membuat comeback mereka jauh lebih menarik comeback panggung mereka setelah sekitar 20 bulan pelayanan periode dimana penggemar mendengar sedikit aja berita tentang mereka selalu menjadi tontonan yang sangat dinanti ya tapi sebelum meminimpoin semuanya kalian jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya terima kasih So, inilah 8 selebritas Korea yang paling dinanti kepulangannya dari Wamil beberapa bulan ke depan Sung Jae dan Hyun Shik BTOB Dua anggota termuda dari boy group BTOB, Sung Jae yang berusia 26 tahun dan Hyun Shik yang berusia 29 tahun mendaftar bersamaan pada 11 Mei 2020 anggota lainnya telah aktif sementara itu bahkan memulai debut subunit dari band berjudul BTOB4U anggota yang tersisa bertahan mereka menunjukkan bakat mereka dalam acara kompetisi TV Kingdom Legendary War dan merilis album spesial For You Outside pada bulan Agustus membuat para penggemar optimis tentang aktivitas grup penuh lebih lanjut setelah Sung Jae dan Hyun Shik kembali Jinu dan Huni Winner Jinu, vokalis dari grup beranggotakan 4 orang Winner adalah yang pertama mendaftar di grupnya pria berusia 30 tahun itu mendaftar pada 2 April 2020 lalu tepat sebelum perilisan album studio ketiga grup Remember dan menyambut tahun baru dengan pelepasan pada 31 Desember menurut Jasmine Mediak dan setelah merilis Remember, grup ini hiatus dengan anggota yang tersisa, Hyun dan Mino mengejar karir solo mereka rekan anggota winner Huni yang berusia 28 tahun yang mendaftar pada 16 April 2020 juga akan diperkirakan kembali pada 15 Januari kegiatan grup penuh harus dilanjutkan setelah keempat anggota menyelesaikan tugas militer mereka dan masa depan tampak cerah karena semua anggota baru-baru ini memperbarui kontrak mereka dengan YG Entertainment pada Agustus 2021 Wuduhwan Aktor The King Eternal Monarch, Wuduhwan akan menyelesaikan wajib militernya pada 5 Januari setelah mendaftar pada 6 Juli 2020 lapor Sumpi Sudah mengantisipasi kembalinya aktor tersebut ke layar kaca Agensinya K-East Entertainment mengatakan bahwa ia sedang dalam pembicaraan untuk membintangi serial asli Netflix mendatang Hunting Dogs berdasarkan serial webtoon action noir dengan nama yang sama Ken Fix Anggota Boy Group Fix Ken yang berusia 29 tahun akan diberhentikan pada hari yang sama dengan Wu setelah mendaftar pada hari yang sama juga Namun sejak itu anggota Ravi, Anne, dan Hongbin memilih untuk tidak memperpanjang kontrak mereka dengan agency fix Jellyfish Entertainment Grup tersebut tetap diam membuat aktivitas grup penuh di masa depan menjadi tidak pasti Ziko Ziko, rapper dan pemimpin boy group Block B diperkirakan akan selesai pada awal 2022 Menurut Republic World, pria 29 tahun yang dikenal sebagai Raja Mode Meninggalkan agency Block B KQ Entertainment Sebelumnya dikenal sebagai Seven Seasons pada 2018 Dan mendirikan labelnya sendiri KOZ Entertainment pada 2019 Aktivitas grup penuh Block B telah dihentikan sementara Sejak sesama anggota PO juga meninggalkan agency tahun ini Yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan tentang Apakah grup tersebut akan kembali secara keseluruhan? Namun karir Ziko sebagai soloist meningkat Terutama setelah merilis single hitnya Any Song pada tahun 2020 lalu Rapper ini telah melihat kesuksesan global dan para penggemar telah menantikan upaya musiknya di masa depan Suho EXO Pemimpin boy group EXO kembali pada 13 Februari 2022 Setelah mendaftar pada 14 Mei 2020 Menurut Jasmine Media seperti Ziko Suho juga memulai debutnya sebagai soloist sebelum wajib militer Merilis EP Self Portrait pada Maret 2020 Anggota grup yang tersisa merilis album spesial Don't Fight The Feeling Pada Juni dan meskipun berada di militer Suho menunjukkan dukungannya untuk album di Instagram Meskipun aktivitas grup penuh telah dihentikan karena hampir separuh anggota telah mendaftar Kami dapat menantikan aktivitas solo dan subunit karena anggota perlahan akan kembali Aduh, 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 aduh Yang udah dinanti-nanti akhirnya balik juga Seneng ya kalau ada seleb kesayangan kita yang balik wamil By the way, yang kalian tunggu-tunggu ada nggak dari yang Mimin sebutin tadi? Comment di bawah ya Baiklah, sekian dulu videonya Terima kasih sudah nonton sampai akhir Salam hangat dari kami Annyeong Salam hangat dari kami Assalamualaikum 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 selamat menikmati selamat menikmati